Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bahas tentang rangkaian seri dan paralel Jadi disini sudah tersedia gambar Ada 4 hambatan yang disusun seperti ini Kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai Nah disini disediakan saklar Saklar ini dia fleksibel, dia bisa terhubung ke A Bisa terhubung ke B Atau tidak terhubung dua-duanya Nah di soal itu disajikan beberapa keadaan Nah keadaan yang pertama Jadi kalau kita lihat disini Ketika saklarnya itu terbuka Jadi ini saya hapus dulu biar nampak Pada saat seperti ini saklarnya terbuka Maka arus yang mengalir dalam rangkaian I-nya itu sebesar 1 mA Kemudian kondisi yang kedua Pada saat saklarnya itu berada di posisi A Ini berada di posisi A Berarti saklarnya begini Maka arusnya yang mengalir itu sebesar 1,2 mA Sedangkan keadaan yang ketiga Pada saat saklarnya dia mengarah ke titik B Atau menutup ke B seperti ini Kuat arusnya mengalir sebesar 2 mA Nah sementara besarnya R1, R2, R3 belum diketahui Yang diketahui hanya besaran GKL Atau beda potensial disini sebesar 6 V Nah yang menjadi kunci ini ada R2 Yang disini ada R2 Maksudnya adalah R2 itu besarnya sama Jadi baik yang ini maupun yang disini besarnya sama Nah sekarang kita analisa dulu keadaan yang pertama Nah keadaan yang pertama pada saat posisi seperti ini Saklarnya tidak menutup ke A ataupun B Maka kalau keadaannya seperti ini Kuat arusnya dari kutub positif mengalir ke sini Kemudian ke kanan Terus melewati R3 Naik melewati R2 Kemudian dia terus ke arah R1 Masuk lagi ke kutub negatifnya baterai R2 yang ini tidak dilewati arus Karena dia terbuka rangkaiannya Jadi tidak ada jalur yang menghubungkan dia Arusnya tidak akan mengalir ke situ Sehingga kondisi yang pertama ini kita tahu R3 Jalurnya tadi kemudian R2 R2 yang bukan saya lingkari Kemudian menuju R1 Nah ketiganya ini dilalui secara seri Sehingga kita bisa menuliskan persamaan disini R totalnya yang dilalui untuk kondisi pertama adalah R1 plus R2 plus R3 Sementara untuk mencari I-nya I total Tadi kan sama dengan V per R Maka disini kita bisa mendapatkan 1 miliampere sama dengan V-nya sebesar 6 per R total Maka R totalnya sama dengan 6 per 1 miliampere Nah ini menghasilkan 6 kilo ohm Ini R totalnya Jadi kalau kita tuliskan persamaan utuhnya Yang ini saya hapus dulu Persamaan utuhnya menjadi R total sama dengan 6 kilo ohm R total tadi isinya adalah R1 plus R2 plus R3 Ini R1 plus R2 plus R3 sama dengan 6 kilo ohm Nah ini kita namai persamaan 1 Sekarang kita lanjut ke kondisi yang kedua Di kondisi yang kedua Itu soal meminta sangkar terhubung ke titik A Begini Sehingga arah arusnya keluar dari positif Kemudian turun ke kanan Nah setelah itu melewati R3 Nah disini ada percabangan Dia menyabang ke sini dan ke situ Setelah bercabang Dia ketemu lagi disini Menyatu kemudian melewati R1 Dan kembali lagi ke kutub negatifnya Sehingga kalau kita tuliskan lagi urutannya Dari R3 kemudian ke R2 dan R2 Dimana mereka keduanya ini paralel Setelah masuk di paralel Dia keluar lagi ke R1 Nah kalau seperti ini Maka kita kerjakan dulu yang paralelnya Kita kerjakan 1 per Rp Sama dengan 1 per R2 Ditambah 1 per R2 Seperti yang sudah saya katakan tadi Dia besarnya sama Simbolnya sama-sama R2 Sehingga ini menjadi 2 per R2 Rp nya Sama dengan R2 per R2 Nah R totalnya R total Tadi ini jalurnya Dari R3 Kemudian ke R paralel Kemudian ke R1 Ini gabungan totalnya dia Di hubungkan secara seri Maka R totalnya adalah R3 Ditambah Rp Ditambah R1 Nah ini Rp nya bisa kita ganti R3 nya tetap R3 Plus R2 per 2 Ditambah R1 Tadi di soal diketahui Kondisi yang seperti ini Itu menghasilkan I nya Sebesar 1,2 Miliampere Maka R total Sama dengan V total Per I total R totalnya tadi R3 Plus R2 Per 2 Plus R1 Sama dengan V nya 6 Dibagi 1,2 Ini saya balik susunannya Biar cantik R1 Plus R2 Per 2 Plus R3 Sama dengan 5 Kilo Ohm Nah ini kita tulis sebagai persamaan kedua Nah sekarang kita selesaikan untuk yang ketiga Kondisi yang ketiga Nah kondisi yang ketiga kita lihat lagi di gambar Kondisi ketiga meminta Saklarnya tertutup ke arah B Maka begini Sehingga arusnya Dari kutub positifnya baterai Dia keluar Kemudian kesini Nah perlu diingat ini ada percabangan Arusnya dia tidak melewati yang ini Melainkan dia memilih yang kesini Memilih kesini Karena Arus itu akan berusaha mencari jalan yang Hambatannya paling kecil Disini kan ada R3 Sementara disini Ini hambatannya lebih kecil Daripada lewat sini Sehingga ini tidak kita perhitungkan Atau tidak dilewatin arus Setelah kesini Kemudian dia belok kesini Melewati R2 yang saya lingkari ini Kemudian lurus ke R1 Masuk ke kutub negatifnya baterai Nah R2 yang sebelah sini Tidak dilewatin Karena dia terbuka Sehingga untuk kondisi yang ketiga ini Hambatan mana saja yang dilewatin Oke betul R2 yang dilingkari Dan R1 saja R3 nya ini tidak Nah sehingga kita tulis persamaannya disini Dia hanya melewati R2 Kemudian melewati R1 Mereka terhubung secara seri Sehingga R totalnya Sama dengan R2 Ditambah R1 Nah besarnya kuat arus Pada saat kondisi ini Sebesar 2 mA Sehingga R total Sama dengan V total Dibagi I total Ini R2 plus R1 Sama dengan 6 per 2 Ini menghasilkan 3 kilo ohm R1 plus R2 Nah ini persamaan ketiga Kita cek lagi Persamaan pertama tadi yang ini Kemudian persamaan kedua Ini Dan persamaan ketiga ini Dari ketiga persamaan itu Kita eliminasi untuk mencari Berapa besarnya R1 R2 dan R3 Oke kita tulis ulang di bawah Jadi persamaan 1 R1 plus R2 plus R3 Sama dengan 6 kilo ohm Persamaan yang kedua R1 plus R2 per 2 Plus R3 sama dengan 5 kilo ohm Persamaan yang ketiga R1 plus R1 plus R2 Sama dengan 3 kilo ohm Nah dari tiga ini Mari kita Substitusi eliminasi Yang pertama Saya mau mensubstitusi Persamaan 3 ke persamaan 1 Sehingga disini R1 plus R2 plus R3 Sama dengan 6 kilo ohm R1 plus R2 nya Ini kita ganti Dari persamaan yang ketiga Yaitu sebesar 3 kilo ohm Ditambah R3 Sama dengan 6 kilo ohm Maka R3 nya Ketemu 3 kilo ohm Nah sekarang yang berikutnya Saya mau mengeliminasi Persamaan 1 Dengan persamaan 2 Persamaan satunya R1 plus R2 plus R3 Sama dengan 6 kilo ohm Persamaan 2 R1 plus R2 per 2 Plus R3 Sama dengan 5 kilo ohm Kita eliminasi Ini kita kurangkan Maka R1 dikurangi R1 Dia akan habis R3 dikurangi R3 juga 0 R2 dikurangi R2 per 2 Maka ini Setengah R2 Sama dengan 6 dikurangi 5 1 kilo ohm Maka R2 Sama dengan 2 kilo ohm Nah kita punya R2 2 kilo ohm R3 nya 3 kilo ohm Nah sekarang tinggal kita cari R1 nya Menggunakan persamaan yang ketiga Persamaan ketiga R1 plus R2 sama dengan 3 kilo ohm R1 nya kita cari R2 nya 2 Maka kita akan mendapatkan nilai R1 sebesar 1 kilo ohm Nah selesai Jadi dari soal ini Kita dapatkan R1 nya 1 kilo ohm R2 nya 2 kilo ohm Dan R3 nya 3 kilo ohm Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh